Aset Doni Salmanan disita, berpindah dari garasi ke Bares Krim Polri. Bares Krim Polri telah menyita sejumlah aset milik tersangka kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang TPPU Platform Binary Option Quotex, selebgram Doni Salmanan. Status Doni Salmanan yang semula disebut-sebut sebagai Cerazi Rich, karena memiliki harta kekayaan berlimpah itu kini meredup sejak dinyatakan sebagai tersangka dan mendekam di penjara. Tak ada lagi mobil mewah dan motor gede atau moge yang terparkir di garasi rumahnya, sebab semua telah disita Bares Krim Polri. Beberapa aset termasuk deretan mobil mewah Doni Salmanan diduga dibeli dari hasil uang penipuan di Quotex. Salah satunya adalah mobil Porsche 911 Carrera berwarna biru yang dibeli Doni Salmanan dari YouTuber Arif Muhammad seharga 4 miliar. Mobil tersebut terbilang langka karena hanya ada 4 unit di Indonesia. Bukan hanya mobil mewah tersebut, dua rumah Doni Salmanan yang berada di Bandung dan Soreang juga disita polisi. Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengungkapkan berapa banyak aset Doni Salmanan yang telah disita Bares Krim Polri. Ada 1 unit Honda CR-V, 1 unit Fortuner, 2 unit Kawasaki Ninja, 2 unit kendaraan motor BMW, 2 unit motor Ducati Superlegra. Kemudian, ada 5 unit kendaraan motor Yamaha, 1 unit kendaraan bermotor KTM, 1 unit motor MSI atau motor listrik. Selanjutnya, 1 buah laptop Macbook Pro, 1 buku tabungan atas nama DS, 2 buku tabungan atas nama DNF, 1 buah kartu debit, 4 pasang sepatu, 1 buah jam tangan merek Hermes. Tak luput juga disita 11 baju yang masuk kategori barang bermerek, celana bermerek, topi, tas, 20 buku terkait trading, dan 3 buah CPU lalu bagaimana nasib masyarakat yang terlanjur menginvestasikan uang mereka dan rugi ratusan juta rupiah. Gatot Repli menjelaskan, pengadilan yang berhak menentukan apakah aset-aset Doni Salmanan yang disita tersebut akan dikembalikan ke masyarakat atau tidak. Dalam hal ini, penyidik akan melakukan tracing terhadap aset kedua tersangka, Doni Salmanan dan Indra Kens, yang nantinya aset ini akan diserahkan ke penyidik dan nanti akan diputuskan oleh pengadilan Ujar Gatot Repli Handoko di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan Senin, tanggal 14 Maret tahun 2022. Meskipun telah banyak aset Doni Salmanan yang disita, polisi bakal terus melacak aset-aset dan aliran dana selebgram asal Bandung itu. di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!